Nanggongse belum pernah gagal sebelumnya, jadi dia tidak akan jatuh ke tangan seorang anak muda. Memikirkan hal ini, sosoknya melintas dan dia dengan cepat mengejar Lin Ming. Saudaraku, jangan pergi. Dia menyusul Lin Xuan lagi dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, mungkin Anda tidak memahami kolosseum namong kami, tetapi kolosseum kami adalah salah satu kolosseum terbaik di kota Pasir Hisap. Kami memiliki sumber daya yang sangat besar. Jika Anda bergabung kami, kamu tidak akan menderita kerugian. Nanggongse terus mengobrol dan mulai menjelaskan berbagai manfaat namong kolosseum kepada Lin Xuan. Pada akhirnya, Lin Xuan merasakan sakit kepala. Saudara Nanggongse, saya sebenarnya hanyalah seorang pejuang biasa. Saya baru saja bisa menang karena lawan saya terlalu bodoh. Jadi jangan mengejarku. Jika kamu memintaku untuk bergabung, itu pasti akan menjadi kerugian bagi kolosseum namongmu. Kekuatanku biasa saja, jadi aku hanya akan menyanyiakan sumber dayamu. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan setuju. Melihat ini, Nanggongse tahu bahwa tidak ada peluang kali ini. Namun, dia tidak menyerah. Jika yang pertama tidak cukup, dia akan mencoba yang kedua kalinya. Jika kali kedua tidak cukup, dia akan mencoba yang ketiga kalinya. Dia percaya bahwa ketulusannya akan mampu menggerakkan Lin Xuan cepat atau lambat. Kalau begitu, maka aku tidak akan memaksa kakak Lin. Namun, aku sangat senang bisa bertemu teman seperti kakak Lin hari ini. Aku ingin tahu di mana kakak Lin tinggal sekarang. Penginapan keberuntungan, kata Lin Xuan. Tentu saja, dia tidak tinggal di sana. Nama itu hanyalah sesuatu yang dia lihat di jalan ketika dia lewat. Bagus. Aku akan mengundang kakak Lin untuk bersenang-senang di lain hari. Nanggongse berbalik dan pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Nanggongse, Lin Xuan menghela nafas lega. Dia sekali lagi berkeliaran di sekitar kota pasir hisap. Namun, tak lama kemudian, dia kembali dicegat. Seorang pria muda berdiri di depannya. Dia tinggi dan tegap, dan pakaiannya dirancang dengan indah. Jelas sekali bahwa dia adalah murid dari keluarga besar. Apalagi pemuda ini memiliki ekspresi yang sangat arogan. Dia tidak menempatkan siapapun di matanya. Kamu Lin Xuan. Suara ini membawa sedikit arogansi dingin. Anda, Lin Xuan bertanya dengan suara yang dalam, sedikit kewaspadaan di matanya. Kamu sangat beruntung telah menarik perhatian kami. Ikutlah denganku. Ekspresi pemuda itu arogan, dan adanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemana kita akan pergi? Siapa yang kamu temui? Kamu tidak perlu bertanya. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Pemuda itu berkata dengan suara yang dalam. Maaf, aku tidak mengenalmu, dan aku tidak akan pergi bersamamu. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Sikap pihak lain membuatnya jijik. Kamu harus berpikir jernih. Di kota pasir hisap, tidak ada yang bisa menolak kita. Itu tidak terjadi sebelumnya, tapi bukan berarti tidak akan terjadi di masa depan. Tidak peduli siapa Anda, saya tidak tertarik. Lin Xuan menolak. Adalah baik bagi generasi muda untuk memiliki harga diri, tapi jangan terlalu sombong. Perlu kalian ketahui bahwa terpilihnya kami adalah sebuah berkah tersendiri. Saya harap Anda tidak membuat kesalahan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan menolak dengan tegas. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Orang yang menempuh jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Bagus sekali, tidak ada yang bisa menolak kita. Jangan menyesal jika saatnya tiba. Ekspresi pemuda itu dingin, dan ada sedikit nada dingin di nadanya. Kemudian, dia dengan dingin mendengus dan segera pergi. Setelah pemuda sombong itu pergi, wajah Lin Xuan tenggelam. Dilihat dari nada dan sikap pihak lain, dia juga harus diundang oleh beberapa kolosseum. Terlebih lagi, itu harus menjadi kolosseum teratas. Menerima undangan dari dua kolosseum teratas secara berturut-turut, jika itu adalah orang biasa, mereka akan sangat bersemangat. Namun, Lin Xuan tidak merasakan kegembiraan apapun. Sepertinya dia harus berhati-hati di Kuiksan City. Jika tidak, dia mungkin secara tidak sengaja terlibat dalam badai konflik. Di pusat kota pasir hisap, ada sebuah kastil besar. Kastil ini berbeda dari bangunan lainnya. Itu benar-benar hitam dan terbuat dari kayu hitam. Di kota yang penuh dengan bebatuan gurun ini, kemunculan tiba-tiba sebuah bangunan mega berbahan kayu memang sungguh menyita perhatian. Bangunan mega ini adalah Blackwood Stronghold yang terkenal, sebuah kekuatan besar di Kuiksan City. Pada saat ini, di aula besar Benteng Blackwood, pemuda yang sebelumnya sombong itu melapor kepada seorang lelaki tua. Selain lelaki tua itu, ada tujuh atau delapan seniman bela diri lainnya. Pada saat ini, ketika semua orang mendengar laporan pemuda itu, wajah mereka tenggelam. Apa? Dia tidak datang. Seorang pria parubaya dengan dingin mendengus, dia hanya seorang seniman bela diri pendeteksi roh kecil. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah hidangan? Dia sebenarnya berani menolak. Tidak ada yang bisa menolak permintaan Benteng Blackwood, kecuali mereka sudah mati. Pemuda arogan itu berkata dengan suara yang dalam, anak itu tidak hanya menolak, sikapnya juga sangat arogan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Benteng Blackwood. Saya menyarankan agar kita melenyapkannya sebagai peringatan bagi yang lain. Mendengar ini, seniman bela diri lainnya pun mengangguk setuju. Aku akan membunuhnya. Pria parubaya itu mendengus dingin. Kamu tidak bisa. Pada saat ini, tetua di aula tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Sebelum mengetahui identitas lawan, mereka tidak boleh bertindak gegabuh. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Orang-orang di bawah tidak yakin. Mereka lah yang selalu menolak orang lain, dan mereka tidak pernah ditolak atau ditolak oleh orang lain. Sekarang setelah mereka menghadapi hal semacam ini, mereka tentu tidak akan membiarkannya pergi. Ada aturan tidak tertulis di antara negara-negara besar. Umumnya, masalah generasi muda harus diselesaikan oleh generasi muda. Aturan ini telah berlaku selama ribuan tahun. Bahkan jika seseorang ingin melanggarnya, itu bukan kita. Oleh karena itu, kami tidak bisa bertindak, tapi Anda bisa. Setelah mengatakan ini, orang tua itu memandang pemuda di bawah. Mendengar ini, mata pemuda itu berbinar, lalu dia berkata sambil tersenyum, Tetua, mohon jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Generasi tua tidak bisa berakting, tapi bukan berarti tidak bisa. Kekuatan pertarungan lawan setara dengan tahap akhir dari alam pendeteksi roh, dan tidak terlalu kuat. Dengan kekuatan seperti ini, ahli acak manapun dari benteng Blackwood bisa langsung membunuh lawannya. Tetua, ada satu hal lagi. Ria Parubaya di sampingnya berkata, Bauer telah keluar selama beberapa hari dan belum kembali. Saya khawatir terjadi sesuatu. Apa yang Anda khawatirkan? Siapa yang berani menyentuh orang-orang di benteng Blackwood kita? Orang tua itu mendengus dingin. Jangan khawatir, anak itu seharusnya keluar untuk bersenang-senang. Lagipula, dia membawa banyak penjaga, dan dengan identitasnya, tidak ada yang berani menyentuhnya. Dia sangat aman. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Kata sesepuh dengan suara yang dalam. Segera, semua orang pergi. Pemuda itu mencibir, karena dia sudah memikirkan bagaimana menghadapi Lin Suan. Apa rencanamu? Ria Parubaya itu bertanya setelah meninggalkan Ola. Tentu saja aku akan menyerahkannya kepada orang yang paling banyak menimbulkan masalah. Mulut pemuda itu terangkat membentuk senyuman jahat. Itu bagus. Meskipun anak itu memiliki latar belakang yang bagus, tidak akan terjadi apa-apa pada orang itu. Dengan kakaknya di sini, aku khawatir tidak ada yang berani menyentuhnya. Ria Parubaya itu mengangguk. Restoran Badai Pasir, Lantai 3 Lin Suan meminta kamar pribadi dan memesan makanan. Lalu dia melepaskan naga merah. Benhuang tercekik. Naga merah merasa tertekan, aku tidak akan menyembunyikannya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Kalau tidak, aku akan mati lemas. Terserah kamu. Lin Suan mengangkat bahu, selama kamu tidak takut ketahuan membuat pil, aku tidak peduli. Kamu menang. Kemungkinan terburuknya, Benhuang tidak akan mengatakan apapun. Kemudian manusia dan kedua binatang itu mulai menyapu makanan di atas meja. Saat ini, pintu kamar pribadi dibuka dengan keras. Seorang seniman bela diri berjubah hitam muncul di pintu. Kamu Lin Suan. Suara seniman bela diri itu dingin. 572. Kamu Lin Suan. Sosok hitam di pintu bertanya. Lin Suan mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Suasana hatinya benar-benar buruk hari ini. Dia telah dihentikan oleh orang-orang satu demi satu. Bahkan acara makan mereka disela oleh seseorang. Sosok di depannya mengenakan jubah hitam longgar. Dia memiliki rambut pendek dan fitur wajah yang cantik, tapi ada sedikit kemarahan di wajahnya. Lin Suan bingung. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu kenapa dia marah. Melihat Lin Suan tidak menjawab, sosok di depannya menjadi semakin marah. Aku mendengar dari sepupuku bahwa kamu sombong, tapi aku tidak mempercayainya. Sekarang sepertinya dia benar. Kamu benar-benar pria yang sombong. Lin Suan tercengang. Arogan. Apa dia bilang itu dia. Dia jelas sudah mati. Pihak lain melanjutkan, Anda berani menolak undangan kami. Saya ingin melihat apa yang membuat Anda begitu sombong. Setelah mengatakan itu, orang itu mengeluarkan cambuk berwarna merah tua dari pinggangnya dan melingkarkannya di tangannya. Meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, kami berdebat dengan rekan-rekan kami. Bahkan jika aku mengalahkanmu sampai mati, aku yakin klanmu tidak akan mengatakan apa-apa. Keluarkan senjatamu. Cepat serang. Lin Suan mengerutkan kening. Dari apa yang didengarnya, sepertinya generasi tua tidak bisa menyerang begitu saja, namun generasi muda tidak memiliki keraguan. Jika itu masalahnya, maka dia tidak takut sama sekali. Dia tidak pernah takut pada siapapun di generasinya. Namun, pada saat ini, naga merah dengan tidak sabar meraung, kataku, nak, kapan kamu mendapat masalah lagi? Cepat selesaikan, jadi kamu tidak mengganggu makan benhuang. Monyet kecil seputih salju itu duduk di samping, menyipitkan mata besarnya seolah sedang menonton pertunjukan. Lin Suan mengerutkan bibirnya. Masalah apa? Jelas itu laki-laki. Saya tidak punya hobi khusus. Mendengar hal tersebut, sosok di depannya terdiam. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berteriak, bajingan sialan, aku ingin melawanmu. Suara mendesing. Suara mendesing. Cambuk merah tua itu bergerak cepat, membelah udara dalam sekejap. Meja di depan Lin Suan hancur berkeping-keping, berserakan di lantai. Melihat meja makanan hancur, naga merah sangat marah. Nak, ada apa dengan matamu? Dia jelas-jelas seorang gadis kecil, oke. Monyet kecil seputih salju duduk di samping, menyipitkan mata besarnya dan mengangguk setuju. Lin Suan tanpa daya menyentuh hidungnya. Apakah begitu? Orang-orang di sini terlihat terlalu aneh. Laki-laki terlihat seperti perempuan, dan perempuan terlihat seperti laki-laki. Aku tidak tahu. Pada saat ini, gadis itu adalah, adalah Apakah kamu buta? Ah, itu. Namun saat dia melihat gadis berjubah hitam itu, dia tercengang. Ekspresi marahnya menghilang dan digantikan oleh sedikit rasa takut dan sanjungan. Bukankah itu mutiara hitam? Bagaimana pembuat onar ini bisa datang ke sini? Aku tidak tahu, tapi siapa pemuda di kamar pribadi itu. Aku khawatir dia kurang beruntung. Iya, dia memprovokasi mutiara hitam. Saya khawatir tidak ada seorang pun di kota pasir hisap yang bisa melindunginya. Sayangnya, mau bagaimana lagi? Dia adalah nona muda dari Benteng Blackwood, dan dia memiliki saudara laki-laki yang sangat kuat. Mendengar diskusi semua orang, Lin Suan punya gambaran kasar. Tria di depannya sebenarnya adalah murid Benteng Blackwood. Tampaknya Benteng Blackwood lah yang ingin memburunya. Lin Suan tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, dia akan bertemu dengan orang-orang di Benteng Blackwood lagi. Sebelumnya, dia membunuh seorang murid Benteng Blackwood di jalan. Mungkin orang-orang itu masih belum mengetahuinya, atau mereka tidak akan berada dalam situasi ini. Gadis selalu berkelahi dan membunuh. Berhati-hatilah agar kamu tidak bisa menikah. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan menawar masalah hari ini. Kamu harus segera pergi. Meninggalkan. Dalam mimpimu, hari ini aku harus berduel denganmu. Aku harus mengikatmu, dasar pria sombong yang tak tertandingi, dan menggantungmu di tembok kota-kota pasir hisap selama tiga hari tiga malam. Biarkan semua orang tahu wajah jelekmu. Lin Suan tidak berdaya. Siapakah orang yang sangat sombong itu? Siapa yang sombong? Nampaknya gadis di hadapannya ini sungguh manja. Apakah kamu yakin ingin berduel denganku? Lin Suan bertanya sambil tersenyum tipis. Takut. Aku harus menghajarmu, dasar bajingan penuh kebencian. Kata Mutiara Hitam dengan sengit. Kamu tidak takut kalah? Lin Suan bertanya. Kehilangan. Bagaimana saya bisa kalah? Kecuali kakakku, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Mutiara Hitam dengan bangga membusungkan dadanya. Seperti burung Phoenix kecil yang menang. Mendengar ini, sudut mulut para prajurit di sekitarnya bergerak-gerak. Mereka pasti tahu alasan kenapa Mutiara Hitam ini tidak kalah. Itu karena tidak ada yang berani bertarung dengannya. Kebanyakan dari mereka membiarkannya menang. Namun, gadis kecil ini terpencil dan tidak mengetahuinya. Dia berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di kota pasir hisap, menyebabkan masalah di mana-mana. Karena kamu bersih keras, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Lin Suan mengangkat bahu seolah dia tidak peduli. Melihat ekspresi acu tak acu Lin Suan, Mutiara Hitam dengan dingin mendengus. Dia menoleh dan berteriak, Bos, izinkan saya meminjam tahap pertempuran bela diri Anda. Pertempuran bela diri lazim terjadi di kota pasir hisap, jadi ada tahapan pertempuran bela diri khusus di beberapa hotel. Terlebih lagi, restoran Winsen ini menggunakan Martial Battle Stage untuk menarik pengunjung. Banyak orang menikmati makanan sambil menyaksikan perlombaan di atas panggung. Bisa dikatakan mereka sangat menikmatinya. Pada saat ini, kompetisi di Martial Battle Stage dengan cepat berakhir, dan kedua kontestan diusir dari panggung. Para prajurit di sekitarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua meraung. Namun, saat kedua sosok itu berada di atas panggung, mereka tercengang. Rekan-rekan Daois, hari ini aku, Mutiara Hitam, akan meminjam panggung pertempuran bela diri untuk memberi pelajaran pada bocah yang penuh kebencian ini. Kata Mutiara Hitam, suaranya menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, kerumunan di sekitarnya menjadi heboh. Sebenarnya putri kecil dari benteng Blackwood lah yang ingin bertarung. Ini jelas lebih seru daripada menyaksikan prajurit lain bertarung. Namun, mereka tidak mengetahui siapa pemuda itu. Dia sebenarnya sangat tidak beruntung menjadi sasaran putri kecil yang nakal ini. Huh, bajingan penuh kebencian, sebentar lagi aku akan menghajarmu sampai kamu berlutut dan memohon ampun. Aku tak sabar untuk itu. Lin Suan menyeringai, tapi apa gunanya bertarung seperti ini? Apa yang akan kamu tambahkan? Pertarungan bela diri bukan hanya pertarungan antar pejuang. Mereka semua akan memasang taruhan sebelum kompetisi. Pemenangnya akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Ini adalah bagian yang paling menarik. Mutiara hitam mendengus, Huh, kamu tahu banyak. Bagaimana kalau begini? Aku punya pedang harta karun peringkat roh bermutu tinggi di sini. Jika kamu menang, pedang harta karun itu akan menjadi milikmu. Mutiara hitam melambaikan tangan kecilnya, dan pedang yang mempesona muncul di kehampaan. Ketika pedang harta karun ini muncul, kerumunan di bawah tiba-tiba berseru, dan kebanyakan dari mereka menatap dengan mata berapi-api. Harta karun peringkat roh bermutu tinggi bukanlah kubis. Itu adalah senjata yang diimpikan oleh banyak prajurit untuk didapatkan. Merasakan tatapan iri semua orang, Mutiara hitam mendengus dan dengan bangga mengangkat dagunya. Bagaimana denganmu? Apa yang akan Anda tambahkan? Jangan bilang kamu sangat miskin sehingga kamu tidak punya apa-apa. Kata Mutiara hitam dengan nada menghina. Lin Suan berseru dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari keluarga besar. Dia dengan santai mengeluarkan harta karun peringkat roh bermutu tinggi. Lalu dia tersenyum. Dia memiliki banyak hal baik dalam dirinya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Matanya menyapu, dan dia meraih naga merah itu dan melemparkannya ke depan. Ini dia. Ini adalah binatang aneh yang mengandung jejak garis keturunan naga banjir. Jika dipelihara dengan baik, pasti akan memiliki kekuatan bertarung yang super kuat. Bagaimana? Benda ini tidak lebih lemah dari harta karun peringkat roh bermutu tinggimu. 573 Naga merah terlempar ke depan. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya karena marah. Ia menatap Lin Suan dengan ganas dan hampir meraung, tetapi pada akhirnya, ia menahan diri. Kalau tidak, ular yang bisa berbicara akan menimbulkan keributan dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Jangan khawatir, aku tidak akan kehilanganmu, kata Lin Suan. Naga merah dengan enggan berjalan ke samping. Tanpa diduga, mutiara hitam menatap naga merah dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak menginginkan ular kecil ini. Saya ingin monyet kecil itu. Kemudian dia menatap monyet putih kecil itu dengan wajah penuh kegembiraan. Jelas sekali dia sangat menyukai monyet putih kecil itu dan menginginkannya untuk dirinya sendiri. Naga merah hampir mematahkan giginya karena mengatupkannya dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Kapan dia, seorang anggota ras naga ilahi, pernah dipandang rendah seperti ini? Bocah nakal, gadis kecil, Benhuang akan mengingat kalian berdua. Jangan jatuh ke tanganku, atau Benhuang akan memanggangmu. Naga merah itu mengutup dalam hatinya. Oke, aku berjanji padamu, kata Lin Suan sambil tersenyum sambil meraih naga merah. Kemudian dia memandang ke arah naga merah dengan pandangan meremehkan dan mengeluh, sungguh tidak berguna. Tidak ada seorang pun yang menginginkanmu. Kamu harus dengan patuh merangkat ke dalam lengan bajuku. Naga merah tidak tahan lagi. Itu berubah menjadi pelangi dan segera pergi. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia mungkin akan menjadi gila karena marah. Kamu pasti kalah. Monyet putih kecil itu akan menjadi milikku. Mutiara hitam mendengus. Lalu tubuhnya bergoyang seperti hantu. Cambuk lembut berwarna merah tua di tangannya kejam. Itu seperti naga banjir yang melayang di udara. Serangan ini sangat dahsyat. Mutiara hitam awalnya adalah seorang seniman bela diri pada tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Dengan serangan cambuk lembutnya yang luar biasa, bahkan seniman bela diri di level yang samapun mungkin bukan tandingannya, apalagi seniman bela diri di tahap tengah alam pendeteksi roh. Oleh karena itu, orang-orang di bawah tidak mengira Lin Suan akan menang. Lin Suan sedikit terkejut dengan kekuatan mutiara hitam. Tampaknya meskipun dia sombong, dia tidak lemah. Namun, dia tidak takut. Sedikit kekuatan ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Dengan senyum tipis, Lin Suan mendorong dari tanah dan bergegas keluar seperti hantu. Untuk sesaat, seluruh arena pertarungan dipenuhi siluetnya. Wah, teknik gerakan anak ini keren sekali. Aku tidak menyangka seniman bela diri tingkat pendeteksi roh tingkat menengah memiliki kecepatan seperti itu. Ini memang jarang terjadi. Mendengar pujian semua orang, wajah mutiara hitam menjadi dingin. Dia mengeluarkan teriakan lembut, dan cambuk merah tua di tangannya menari, membentuk serangan spiral. Garis-garis cahaya dari cambuk dengan cepat menyebar ke segala arah dengan dia di tengahnya. Untuk sesaat, semua hantu yang bersentuhan dengannya terbelah menjadi dua. Segera, semua hantu di arena pertempuran menghilang. Melihat hantu yang menghilang, mutiara hitam mendengus dan mengangkat dagunya dengan bangga. Dia berpikir tidak akan lama lagi semua ilusi itu lenyap. Pada saat itu, dia akan memberi pelajaran pada pencuri kecil itu. Namun, sebelum keinginan indah itu terwujud, tubuhnya tiba-tiba membeku. Jangan bergerak, atau kamu akan kehilangan nyawamu. Suara dingin terdengar dari belakangnya. Mutiara hitam tidak berani bergerak karena ada aura pedang dingin di belakang kepalanya. Segera, langit yang dipenuhi lampu cambuk menghilang. Ketika semua orang melihat ini, mereka semakin terkejut. Sejujurnya, mereka tidak melihat sosok linsuan sama sekali, dan mereka tidak tahu bagaimana linsuan muncul di belakang mutiara hitam. Aku tidak mengira putri kecil dari benteng Blackwood akan kalah dalam satu gerakan. Siapa pemuda itu? Sungguh kekuatan yang menakutkan. Semua orang terdiam. Di tengah kerumunan, sosok yang sangat cantik melihat ke panggung dan mengangguk. Dia memang ahli tersembunyi. Aku tahu mataku tidak akan salah. Sosok cantik ini tentu saja adalah Nan Gongseh. Dia saat ini sedang menatap linsuan, memikirkan cara untuk membawa linsuan ke keluarga Nan Gongsehnya. Kamu kalah. Pedang harta karun kelas atas adalah milikku. Linsuan menarik tangannya dan tersenyum lagi. Wajah kecil mutiara hitam menjadi hitam dan kesal, itu tidak masuk akal. Kamu menyerangku secara diam-diam. Ayo pergi lagi. Lagi, tentu. Ambil hadiahmu. Linsuan menyingkirkan pedang harta karun kelas atas dan tersenyum. Kerumunan di bawah juga bersorak. Benar, putri kecil. Teruslah bertarung dengannya. Kamu harus mengalahkannya. Keluarkan seratus harta karun kelas atas dan bertarung selama beberapa ratus ronde. Wajah Black Pearl kesal saat dia melihat sekeliling dengan tajam. Kemudian, wajah kecilnya memerah. Saya sedang terburu-buru hari ini dan tidak punya waktu untuk membawa begitu banyak harta karun kelas atas. Kalau begitu, lupakan saja. Aku tidak akan bertarung denganmu jika tidak ada hadiahnya. Linsuan mengangkat bahu. Sepertinya dia tidak bisa membantu. Anda, mutiara hitam sangat marah. Dia mengertakan gigi dan berkata, Aku berhutang hadiah padamu dulu. Klan Blackwood kami tidak akan pernah berhutang apapun padamu. Karena kamu ingin memberiku harta, Aku tidak akan menghentikanmu. Linsuan tersenyum dengan sedikit kecerdikan di matanya. Segera, keduanya terus bertarung. Tetapi setiap kali, itu selesai dalam satu gerakan. Setelah tiga kali, wajah kecil mutiara hitam jatuh dan dia tidak berani melawan lagi. Meskipun dia adalah murid dari klan besar, kehilangan tiga harta roh kelas atas sekaligus masih sangat menyakitkan. Apa? Apakah kamu masih ingin bertarung? Linsuan bertanya sambil tersenyum. Wajah kecil mutiara hitam melotot saat dia menatap tajam ke arah Linsuan. Tria di depannya ini terlalu penuh kebencian. Dia sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Tidak masalah. Jika harta karunnya hilang, kita bisa bertarung pada hal lain. Melihat kamu begitu cakap, tidak buruk menjadi pelayan kecil. Atau kamu bisa membalasku dengan tubuhmu. Linsuan berkata dengan santai. Mendengar ini, wajah kecil mutiara hitam memerah dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Kerumunan di bawah semakin gaduh ketika mereka berteriak. Bertaruhlah dengannya, bertaruhlah dengannya. Kamu, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mutiara hitam menjerit dan lari seperti kelinci yang ketakutan. Ingat, kamu masih berhutang padaku tiga harta kelas atas. Linsuan berteriak. Mendengar ini, sosok yang melarikan diri itu gemetar dan hampir terjatuh. Kemudian, dia lari dengan kecepatan lebih cepat. Oke, pertunjukannya sudah selesai. Bubar, Linsuan dengan cepat meninggalkan arena. Saudara Lin, harap tunggu. Sesosok cantik keluar dari kerumunan. Oh, itu saudara Nan Gongsheng. Linsuan tersenyum pahit, jika Anda di sini untuk membujuk saya, jangan katakan apapun. Saudara Lin adalah pria sejati. Jangan khawatir, saya di sini bukan untuk membuju Anda. Saya di sini untuk mentraktir Anda minum. Nan Gongsheng tertawa dan menarik Linsuan ke samping. Saudara Lin, aku harus bersulang untukmu. Nan Gongsheng mengangkat cangkir anggurnya dan tersenyum, saudara Lin terlalu berani. Tahukah kamu bahwa di kota pasir hisap, tidak ada yang berani memprovokasi mutiara hitam. Belum lagi memenangkan empat pertandingan berturut-turut. Oh, begitu. Linsuan mengambil cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan sebelum bertanya. Sejauh yang saya tahu, Blackwood Stronghold bukan satu-satunya keluarga besar di Kuiksan City. Memang benar benteng Blackwood sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Misalnya, keluarga Nan Gongsheng kita tidak lebih lemah dari mereka sama sekali. Dan ada alasan lain mengapa sebagian besar murid keluarga tidak mau memprovokasi mutiara hitam. 574 Apa alasannya? Lin Suan bingung. Karena dia punya saudara laki-laki yang baik. Nan Gongsheng berkata, kakaknya, Hei Muya, adalah salah satu pakar muda terbaik di seluruh wilayah Sa. Kekuatannya tak terduga, dan dia dikenal sebagai salah satu orang terkuat di bawah yang mulia. Kakaknya, Hei Muya, dikenal sebagai salah satu pejuang muda terbaik di wilayah Sa. Wilayah Sa sangat luas, hampir sama besarnya dengan wilayah Tianan. Selain itu, tingkat seni bela diri di sini jauh melebihi di wilayah Tianan. Bisa dibayangkan kekuatan para pejuang muda papan atas. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka saudara laki-laki mutiara hitam menjadi pahlawan seperti itu. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Dengan roh pedang naga agung, dia percaya bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Melihat wajah tenang Lin Suan, Nan Gongsheng memuji. Saudara Lin, kamu benar-benar berani. Tidak apa, Lin Suan menggelengkan kepalanya, saya hanya bertarung beberapa pertandingan dengan mutiara hitam. Saya tidak berpikir kakaknya akan mengganggu saya karena ini. Jadi, aku tidak perlu takut. Lin Suan tersenyum, lalu mengangkat cangkirnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Benar, tidak nyaman tinggal di penginapan akhir-akhir ini. Apakah ada halaman yang bagus? Aku ingin membelinya. Saya tahu beberapa yang terkenal. Yang seperti apa yang diinginkan saudara Lin. Yang lain tidak masalah, asalkan tenang. Gampang saja, serahkan saja padaku. Namun, saudara Lin, rumah di kota pasir hisap tidaklah murah. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap inci tanah bernilai emas. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Jika kamu bergabung dengan keluarga Nan Gong Seh kami, saya jamin kamu akan segera mendapatkan halaman yang indah. Lin Suan tersenyum. Menilai dari nada bicara Nan Gong Seh, sepertinya dia tidak akan menyerah sepenuhnya untuk memburunya. Lupakan saja, aku masih punya uang. Lin Suan mengeluarkan artefak spiritual tingkat tinggi yang baru saja dia menangkan. Pedang ini seharusnya cukup bagiku untuk membeli halaman yang bagus. Melihat ini, Nan Gong Sheng menghirup udara dingin. Bisa, tapi apakah kamu benar-benar ingin menjual artefak tingkat spiritual bermutu tinggi ini? Tidak ada yang perlu disesali, kata Lin Suan. Lagi pula, ini milik keluarga kayu gelap. Panas sekali kalau dipegang di tanganku. Lebih baik dibuang secepatnya. Dengan begitu, kita bisa pindah ke halaman lain. Haha, kakak Lin sangat berani. Serahkan masalah ini padaku. Saya jamin anda akan puas. Nan Gong Seh mengambil artefak itu. Di sudut tidak jauh, mutiara hitam bersembunyi di samping. Saat melihat pemandangan ini, dia sangat marah hingga giginya gatel. Bajingan sialan itu benar-benar menjual artefak tingkat roh bermutu tinggi. Sungguh menyebalkan. Yang lebih menjijikan lagi adalah Sang Gigolo justru berani menerimanya. Dia benar-benar terlalu menjijikan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus membalas dendam. Mutiara hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, lalu dengan cepat mundur. Lin Suan dan Nan Gong Seh meneguk anggur dan meninggalkan restoran Winsen setelah sekian lama. Saat mereka berdua melangkah keluar pintu, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari samping dan dengan cepat menebas ke arah mereka. Serangan ini terlalu mendadak dan secepat kilat. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Kekuatan jiwa Lin Suan sudah merasakan bahayanya. Dengan hentakan kakinya, tubuhnya bergerak secara horizontal dan dengan mudah menghindari serangan tersebut. Namun, Nan Gong Seh tidak seberuntung itu. Melihat bayangan hitam hendak mendarat di kepalanya, Nan Gong Seh mengeluarkan raungan pelan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi tubuhnya. Peng! Suara pelan terdengar dan udara bergetar. Orang-orang di sekitar berseru dan semua berkeliling. Nan Gong Seh bahkan lebih menderita lagi. Pertahanan di depannya sudah retak. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Tak hanya itu, ia juga merasakan darah di tubuhnya bergejolak. Dia merasa pusing dan hampir kehilangan keseimbangan. Untungnya, Lin Suan keluar tepat waktu dan mendukungnya. Nan Gong Seh dengan cepat menggunakan metode kultivasi untuk secara paksa menekan darah yang mendidih. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan tajam. Orang bodoh buta mana yang berani memukulku? Kamu tidak ingin hidup lagi. Benar, aku memukulmu. Sebuah suara halus terdengar dan sosok mutiara hitam muncul di depan semua orang. Kalian berdua bajingan tercelah. Beraninya kalian membeli artefak kelas atas milikku. Betapa tercelah. Apalagi waria sepertimu. Beraninya kamu menerimanya. Aku akan menghajarmu sampai mati. Mutiara hitam menatap Nan Gong Seh dengan ekspresi tidak ramah. Nan Gong Seh yang awalnya agresif menjadi berkurang amarahnya setelah melihat mutiara hitam. Namun, ketika mendengar kata Semale, dia melompat seperti kucing liar yang ekornya diinjak. Kamu adalah waria. Seluruh keluargamu adalah waria. Saya pria sejati. Nan Gong Seh meraung. Kamu berani memarahiku. Mutiara hitam juga cemas. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, ada orang-orang yang berani melawannya satu demi satu. Jadi bagaimana jika aku memarahimu? Kaulah yang memukulku lebih dulu. Nan Gong Seh juga cemas. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tetaplah anggota keluarga Nan Gong Seh dan seorang pengintai bela diri yang terkenal. Jika tersiar kabar bahwa dia telah memukulnya, itu akan menjadi lelucon, bahkan jika pihak lain adalah mutiara hitam. Melihat mereka berdua akan terus berdebat, Lin Suan menghela nafas dan menoleh ke mutiara hitam. Kenapa? Apakah kamu di sini untuk mengembalikan tiga artefak kelas atas kepadaku? Dengan itu, Lin Suan melambaikan IOU di tangannya. Mendengar ini, wajah mutiara hitam murung. Lalu, dia menatap Lin Suan dengan ganas. Kamu kejam, tunggu saja. Mutiara hitam mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya. Lupakan saja, abaikan dia. Lin Suan menarik Nan Gong Seh dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun, mutiara hitam seperti seekor anjing kecil yang mengikuti di belakang mereka berdua. Mereka tidak bisa menyingkirkannya. Pada akhirnya, mereka berdua memilih untuk mengabaikannya. Nan Gong Seh kembali tenang, dan berkata kepada Lin Suan, ada sebuah rumah bangsawan di depan yang sangat sepi. Ini harus sesuai dengan selera saudara Lin. Mendengar perkenalan Nan Gong Seh, Lin Suan penasaran dan berencana untuk melihatnya. Jika cukup bagus, dia akan membelinya. Bagaimanapun, itu adalah artefak kelas atas mutiara hitam, jadi dia tidak merasakan sakit hati apapun. Namun, saat ini, mereka melewati arena yang sangat besar. Lin Suan tiba-tiba berhenti. Saudara Lin, ada apa? Nan Gong Seh bertanya. Lalu, dia mengikuti pandangan Lin Suan. Ini arena keluarga Wang. Rata-rata, tapi tidak sebagus Nan Gong Seh kami, kata Nan Gong Seh. Ia tak lupa memamerkan keluarganya. Bagaimana bisnisnya di sini? Lin Suan bertanya. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, keluarga Wang adalah kekuatan tingkat menengah di kota pasir hisap. Bagaimana tantangan rodanya di sini? Nan Gong Seh terkejut. Sebagian besar seniman bela diri keluarga Wang berada pada tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Ada beberapa di puncak alam pendeteksi roh. Adapun puncak alam pendeteksi roh, paling banyak ada dua. Biasanya hanya satu yang datang ke sini. Bagaimanapun, sebagian besar orang yang datang ke sini adalah seniman bela diri biasa. Puncak dari alam pendeteksi roh dapat melakukan ini. Para jenius itu tidak akan datang ke sini. Mereka akan pergi ke arena teratas. Jadi begitu, kapan tempat ini paling ramai? Lin Suan bertanya. Di malam hari? Jawab Nan Gong Seh. Saudara Lin, kamu tidak akan berkelahi, kan? 575 Lin Suan tersenyum dan berkata, tanganku tiba-tiba gatal. Ayo datang ke sini malam ini dan bermain. Nan Gong Seh sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa Lin Suan tiba-tiba tertarik dengan arena keluarga Wang. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa di gurun matahari terbenam, Lin Suan hampir dijebak oleh seorang gadis dari keluarga Wang. Memikirkan wanita kejam itu, Lin Suan masih sedikit marah. Sekarang setelah dia bertemu dengan arena keluarga Wang, dia tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Ayo pergi dan lihat mansion itu dulu. Kita akan datang ke sini malam ini untuk bermain beberapa putaran. Oke. Nan Gong Seh tersenyum. Arena keluarga Wang tidak terlalu buruk. Dengan ahli pendeteksi roh puncak yang mengawasinya, mereka seharusnya bisa menguji kecakapan pertempuran Lin Suan malam ini. Melihat halaman batu pasir di depannya, Lin Suan tersenyum. Bagaimana, kakak Lin? Apakah kamu puas? Nan Gong Seh bertanya. Bagus sekali, luas dan tenang. Ini tempat yang bagus untuk tinggal di kota yang sibuk. Saudara Nan Gong Seh terlalu perhatian. Tentu saja aku harus berhati-hati. Kalau tidak, aku tidak akan layak mendapatkan harga harta karun bermutu tinggi. Bukankah itu membuatku tampak tidak berguna? Keduanya bercanda. Di belakang mereka, mutiara hitam dengan dingin mendengus dan mengertakkan gigi. Aku sudah menemukan sarangmu. Tunggu saja nasib burukmu. Nan Gong Seh mengangkat bahu. Bagaimanapun, dia tidak tinggal di sini, jadi dia tidak takut. Lin Suan langsung mengabaikannya. Dengan kekuatannya, selama itu bukan seseorang dari generasi yang lebih tua, dia tidak akan berada dalam bahaya. Mereka masuk untuk beristirahat. Segera, malam tiba. Di malam hari, kota pasir hisap semakin semarak. Seluruh kota terang-benderang, dipenuhi nyanyian dan tarian. Itu beberapa kali lebih hidup dibandingkan siang hari. Berbagai arena, restoran, dan rumah bordil pun semakin semarak. Seolah-olah seluruh kota menjadi hidup. Lin Suan dan Nan Gong Seh berjalan menuju arena keluarga Wang. Mutiara Hitam masih mengikuti di belakang mereka. Dia ingin mengetahui kekuatan Lin Suan sebelum menemukan seseorang untuk dilawan. Malam ini adalah kesempatan terbaik. Saat ini, arena keluarga Wang dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Agar tidak menarik perhatian, Nan Gong Seh dan Mutiara Hitam mengenakan jubah besar untuk menutupi wajah mereka. Awalnya keduanya tidak setuju. Dengan status mereka, mereka tidak perlu melakukan ini. Apalagi jika mereka mengungkapkan identitasnya dan masuk, mereka pasti bisa mendapatkan layanan tingkat tertinggi. Namun, Lin Suan menolak. Dia tidak datang ke sini untuk bersenang-senang. Ketika Lin Suan mengatakan bahwa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah, mereka berdua tertegun sejenak sebelum mereka terkejut. Mutiara Hitam itu sepertinya telah melupakan kebencian sebelumnya saat ia menari kegirangan. Nan Gong Sheng sedikit khawatir. Orang harus tahu bahwa klan Wang memiliki seniman bela diri yang berada pada batas alam pendeteksi roh. Meskipun Lin Suan kuat, menurutnya, dibandingkan dengan seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh, dia masih sedikit kurang. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak akan main-main. Pada akhirnya, Nan Gong Se dan rekannya menyetujui persyaratan Lin Suan dan mengenakan jubah longgar. Mereka tiba di arena Wang Klan. Bagian dalamnya sangat besar, dan tidak hanya ada satu panggung bela diri. Uluhan arena membentuk busur untuk dikagumi penonton. Setiap arena tidak hanya luas dan kokoh, tetapi juga memiliki formasi susunan pertahanan khusus. Ini tidak hanya menjamin kesenangan penonton, tetapi juga melindungi mereka dari bahaya. Dari sini terlihat bahwa industri pencaksilat di kota pasir hisap telah berkembang hingga mencapai kondisi yang sangat sempurna. Sebelum berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, Lin Suan memahami aturan kompetisi seni bela diri. Ada dua tipe yang paling umum. Salah satunya adalah tantangan satu lawan satu. Tantangan lainnya adalah tantangan round robin, yang berarti penantang dapat terus menantang hingga kalah. Mereka akan menerima hadiah berdasarkan jumlah pertandingan yang mereka menangkan. Imbalan ini jauh lebih besar daripada tantangan satu lawan satu. Namun, hal itu juga jauh lebih sulit. Ini karena lawan dalam tantangan round robin bisa siapa saja, dan klan Zhuang memiliki sejumlah besar elit yang siap menembak para kontestan kapan saja. Oleh karena itu, jumlah pertandingan yang bisa dimenangkan oleh para kontestan tidak banyak. Tidak banyak yang bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Setelah Lin Suan selesai mendaftar, dia kembali ke tempat duduknya dan menunggu. Pada saat ini, ada seniman bela diri yang bertarung sengit di panggung bela diri di depannya. Kerumunan di bawah berteriak dengan gila-gilaan. Lin Suan menemukan bahwa tingkat kultivasi terendah dari para kontestan berada di tahap tengah dari alam pendeteksi roh. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap akhir. Bagaimanapun, seni bela diri berkembang pesat di sini, dan wilayah surgawi selatan tidak dapat dibandingkan. Bang! Di salah satu panggung bela diri, udara bergetar hebat, dan sesosok tubuh terbang keluar. Sebaliknya, lawannya berdiri dengan bangga di tengah. Siah dia! Siah dia! Banyak orang berteriak keras. Lin Suan juga melihat ke atas dan melihat pemenangnya berdiri dengan tangan di belakang punggung dan pedang lembut ramping tergantung di pinggangnya. Aura ganas menyebar dari tubuhnya. Siah terlalu kuat, dia mengirim lawan dengan tingkat kultivasi yang sama terbang dengan sapuan ringan. Iya, meskipun dia baru berada di tahap akhir dari alam pendeteksi roh, kecakapan bertarungnya sudah berada di puncak alam pendeteksi roh. Dia sudah menjadi eksistensi yang kuat di tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Saya khawatir bahkan seniman bela diri puncak dari alam pendeteksi roh mungkin tidak akan bisa menang. Semua orang kaget dan iri. Siah berteriak, ini masih tantangan satu lawan satu, dan hadiahnya tetap sama. Siapa lagi yang mau ikut? Mendengar ini, semua orang saling memandang dengan kaget. Biasanya, tantangan satu lawan satu tidak akan dilakukan secara berurutan, tetapi Siah ingin bertarung secara berurutan. Jelas sekali bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, tidak ada yang berani mengambil risiko ini. Aku akan pergi. Sebuah suara nyaring terdengar, itu seperti bel besar yang menyebar ke segala arah. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah terguncang hingga telinga mereka bergetar, dan darah di tubuh mereka melonjak. Siapa ini? Ini sangat kuat. Saat berikutnya, seorang pria berkulit perunggu berjalan ke atas panggung. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan seluruh panggung bergetar. Bukankah ini tangan batu Jin Cheng? Orang ini berada di puncak alam pendeteksi roh. Siahe pasti terlalu sombong sekarang. Jin Cheng ini tidak tahan dan muncul. Memikirkan hal ini, semua orang bersemangat dan melihat dengan cermat. Salah satu dari mereka adalah seorang pendekar pedang yang kecakapan bertarungnya berada di puncak alam pendeteksi roh, sementara yang lainnya adalah seniman bela diri alam pendeteksi roh puncak sejati. Saat keduanya bertemu, itu pasti akan menjadi pertarungan yang intens. Lakukan gerakanmu. Biarkan aku melihat kemampuanmu. Jin Cheng mencibir. Kulitnya bersinar dan cepat berubah. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pertahanan seperti batu. Dalam sekejap, seluruh tubuh Jin Cheng berubah menjadi batu. Dia seperti manusia batu. Jin Cheng ini persis seperti rumor yang beredar. Dia bisa mengubah tubuhnya menjadi batu dan meningkatkan pertahanan dan kekuatannya. Dia terlalu kuat. Dengan metode ini, dia sudah tak terkalahkan. Bagaimana orang bisa melawannya? Semua orang terkejut. Mereka menggelengkan kepala dan berseru. Tangan pembuka langit batu berkobar. Jin Cheng berteriak dengan suara rendah. Seperti manusia batu, dia dengan cepat bergegas maju. Dia melambaikan tangannya dan tangan itu dengan cepat membesar. Lapisan pola aneh muncul di lengan batunya. Kekuatan yang sangat dahsyat melonjak dari lengannya dan langsung merobek kekosongan itu. Udara terbelah dan berubah menjadi gelombang yang bergulung. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan segala sesuatu di depannya. Rasanya seperti sebuah gunung besar bergerak dengan cepat. Huff! Idiot yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Siahe mencibir dan dengan cepat mengeluarkan pedangnya yang fleksibel. 576 Dia melambaikan tangannya dan menusuk dengan pedangnya. Pedangnya melengkung seperti pita, sehingga sulit bagi orang untuk melihat lintasannya. Pedang itu menusuk seperti ular berbisa yang mengayunkan ekornya, dengan cepat mengenai lengan yang seperti batu itu. Suara mendesing. Pedang lembut itu menyentuh lengannya, seolah-olah ada pita yang disapu dengan lembut. Kekuatannya sangat lemah, itu tidak berpengaruh sama sekali padaku. Jin Cheng mencibir. Dengan kekuatanmu, kamu sangat lemah. Aku bisa meledakkanmu dengan satu pukulan. Namun, saat dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar dengan cepat. Kemudian, rasa sakit yang menyayat hati datang dari lengannya, menyebabkan wajahnya berubah bentuk. Ah! Jin Cheng memegangi lengannya yang kesakitan dan menyerang seperti binatang buas yang terluka. Di sisi lain, Siahe menyingkirkan pedangnya yang fleksibel dan mencibir. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan menjadi gempar, tidak dapat memahaminya. Mengapa Jin Cheng yang kuat tiba-tiba menjadi begitu gila? Sepertinya dia terluka parah. Apa yang dilakukan Siahe? Apakah itu pedang yang tadi? Tapi itu tidak memiliki kekuatan apapun. Pedang Siahe telah melukai lengan Jin Cheng, menyebabkan keributan. Mereka tidak bisa melihat misteri pedang itu. Di arena, Siahe mencibir dengan tangan di belakang punggung. Bagaimana seniman bela diri bodoh ini bisa memahami gerakannya? Sial, cara apa yang digunakan orang itu untuk melukai lawannya? Mutiara Hitam bingung. Lin Suan berkata dengan suara rendah, itu kekuatan internal. Dia pasti menguasai metode penggunaan kekuatan yang sangat aneh. Dia menggunakan kekuatan internal untuk menembus pertahanan lawannya dan melukai lengannya. Jika Anda tidak mengetahuinya sebelumnya, Anda akan mudah terluka. Mendengar penjelasan Lin Suan, Mutiara Hitam dan Nan Gong Se akhirnya mengerti. Orang ini baru saja muncul. Dia pasti seorang seniman bela diri dari tempat lain. Lin. Sepertinya potensinya tidak buruk. Aku ingin tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Nan Gong Se berkata sambil mengusap dagunya. Sepertinya dia berpikir untuk memburu orang demi keluarganya lagi. Kekuatan sejatinya seharusnya berada di puncak alam pendeteksi roh. Namun, metode mengerahkan kekuatannya terlalu aneh. Dia bisa melukai lawannya secara tak terduga. Jika Anda bisa memprediksi pertahanannya, akan mudah untuk mengalahkannya. Lin Suan tersenyum. Kamu berbicara seolah-olah itu benar. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan kalahkan dia. Mutiara Hitam mendengus. Lin Suan mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Tujuannya adalah tantangan roda atrisi, jadi dia tidak akan mempertimbangkan hal lain. Apalagi dia sudah tahu tentang serangan aneh lawannya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia akan memberikan lebih banyak pertahanan dan tidak membiarkan lawan berhasil. Pada saat ini, sosok Hitam tiba-tiba muncul di koridor lantai dua seperti hantu. Ini adalah seorang lelaki tua dengan jubah hitam dan rambut putih. Kulitnya sehalus kulit bayi, dan saat itu juga, dia tersenyum. Untuk bisa menantang seseorang dengan peringkat lebih tinggi, kekuatannya tidak buruk. Saat kompetisi selesai, undang dia dan lihat apakah dia bersedia bergabung dengan klan Wang Kami. Iya, para penjaga di sekitarnya menjawab dengan hormat. Pada saat ini, di sentral martial platform, pria kekar, Jin Cheng, memegang lengannya dengan ekspresi galak. Hatinya terbakar amarah. Awalnya, dia ingin menghancurkan prestise pihak lain, tetapi dia tidak menyangka akan terkena tindakan pihak lain. Mereka baru saja bertukar pukulan, dan salah satu lengannya hampir lumpuh. Hal ini membuatnya sangat marah. Nak, aku akan membunuhmu, Jin Cheng meraung. Anda, seorang idiot yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Aku akan memberimu kesempatan. Cepat akui kekalahan, atau jangan salahkan saya karena tidak sopan. Sia dia mencibir. Brat, kamu mendekati kematian. Jin Cheng meraung. Dia untuk sementara waktu menekan luka di lengan kanannya dan dengan cepat melambaikan telapak tangan kirinya, meledakkannya ke depan. Kali ini, dia telah memetik pelajarannya. Dia tidak memilih bertarung dalam jarak dekat, tapi dari jarak jauh. Selama dia tidak bersentuhan dengan pedang fleksibel aneh itu, dia tidak akan terluka. Kali ini, dia akan menggunakan budidayanya untuk menghancurkan pihak lain. Kehampaan melayang, dan pohon palem batu sepanjang 30 meter dengan cepat terbentuk. Itu seperti gunung batu, menempel dekat tanah dan bergerak cepat. Di saat yang sama, tubuhnya mengeluarkan cahaya, dan pola aneh muncul di permukaan batu. Mereka dengan cepat menyebar, membentuk tekanan yang memenuhi langit dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, lingkaran cahaya menutupi separuh platform, dan tekanan yang sangat mengerikan dihasilkan, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Kekuatan ini sangat dahsyat, dan dihasilkan oleh tubuh batunya. Itu bisa menekan sebagian besar ahli pendeteksi roh puncak, dan kekuatannya sangat kuat. Dua serangan mengerikan diluncurkan pada waktu yang hampir bersamaan, menyelimuti Siahe. Bang! Kemanapun mereka lewat, tanah runtuh, dan udara pecah-pecah. Suara mendesing. Ketika kedua serangan itu dekat, Siahe tiba-tiba bergerak. Dia seperti seberkas cahaya perak, berkedip dengan cepat. Langkahnya sangat aneh. Dia seperti pita perak, melayang tak terduga. Setiap kali dia muncul, dia akan muncul di tempat yang tidak terduga. Dua serangan mengerikan Jin Cheng hanya melewati bayangannya, dan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Sesaat kemudian, cahaya perak menyala, dan sosok Siahe muncul, langsung tiba di samping Jin Cheng. Pedang perak fleksibel itu menusuk seperti ular perak berbisa, ganas dan ganas hingga ekstrim. Dalam sekejap, pedang fleksibel itu menghantam dada Jin Cheng. Seperti ular berbisa, ia sangat cepat. Tidak baik, ekspresi Jin Cheng berubah drastis. Dia dengan cepat menggunakan tubuh batunya, membentuk gelombang batu yang menyelimuti tubuhnya dan terus berputar. Lapisan pertahanan yang tebal dan keras terbentuk di depannya. Bahkan seorang seniman bela diri dengan level yang sama akan kesulitan untuk menerobos. Namun, Siahe mencibir dengan nada menghina. Pedang fleksibel itu melonjak seperti kilat perak, dengan cepat menghantam pertahanan. Kemudian, dia menarik pedangnya dan segera mundur. Ada bekas senyum kemenangan di wajahnya. Orang bodoh, kamu bahkan tidak memahami seranganku sebelum muncul. Anda sedang mendekati kematian. Di sisi berlawanan, murid Jin Cheng menyusut. Tubuhnya gemetar dengan cepat, lalu dia memuntahkan seteguk darah. Beberapa saat yang lalu, dia mengatakan bahwa dia mengalami luka dalam yang sangat parah. Namun, yang mengejutkannya adalah tubuhnya tidak mengalami luka luar apapun. Serangan itu sepertinya telah menembus pertahanannya dan langsung masuk ke tubuhnya. Serangan macam apa ini? Dia terkejut. Dia belum pernah melihat serangan aneh seperti ini sebelumnya. Saat ini, rasa takut yang mendalam muncul di hatinya. Serangan lawannya telah sepenuhnya mengabaikan pertahanannya. Bagaimana dia bisa terus berjuang? Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, itu tidak berguna. Saya mengaku kalah. Jin Cheng ketakutan dan segera mengakui kekalahan. Kemudian, dia segera mengeluarkan dua pil penyembuh dan pergi ke samping untuk memulihkan diri. Dia tidak berani terus berjuang. Dia sudah menderita luka dalam yang serius. Jika dia tidak sembuh, tubuhnya akan lumpuh. Huff, sampah yang tidak berguna. Siapa lagi? Xia dia mendengus dingin. Semua orang terkejut. Bahkan seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh seperti Jin Cheng telah kalah. Tidak ada orang lain yang berani naik. Selain itu, mereka sama sekali tidak memahami serangan Xia He. Akan sia-sia meskipun mereka naik. Melihat tidak ada yang menerima tantangan tersebut, Xia He kecewa. Lalu, dia mencibir dan berjalan menuruni panggung. Setelah Xia He turun dari panggung, seorang lelaki tua berjubah merah muncul di atas panggung. Orang tua itu berkata dengan lantang, semuanya, kalian akan mendapat hadiah. Seniman bela diri berikutnya telah memilih untuk menantang kalian secara bergiliran. Berapa putaran yang bisa dia menangkan? Kita lihat saja. 577. Setelah tetua berjubah merah selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia muncul ke samping. Oh, sebenarnya ada yang memilih bertarung secara bergiliran. Aku penasaran siapa kali ini. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kali ini, saya harus bertarung dengan benar. Semua orang bersemangat dan bersemangat. Peluang untuk pertarungan semacam ini jauh lebih tinggi dibandingkan kompetisi lainnya. Jika mereka bisa menang, mereka bahkan bisa menjadi kaya dalam semalam. Pada saat ini, seorang gadis pelayan berwajah manis yang mengenakan pakaian terbuka perlahan berjalan ke arah Lin Xuan dan dengan hormat berkata, Lin Gong Si, silakan naik ke panggung. Lin Xuan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Lalu dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Nan Gong Seh. Bertaruhlah padaku, 10 kemenangan berturut-turut. 10 kemenangan berturut-turut. Gadis pelayan itu tercengang. Kejutan muncul di wajahnya. Dia telah bekerja di arena keluarga Wang selama bertahun-tahun dan jarang melihat orang yang bisa meraih 10 kemenangan berturut-turut. Pemuda di depannya hanya berada di tahap tengah dari alam pendetek siroh, namun dia berani menyombongkan diri seperti ini. Jika dia bukan seorang ahli, maka dia adalah seorang idiot. Tapi kalau dilihat, dia sama sekali tidak terlihat seperti ahli. Gadis cantik itu kembali tenang dan menunjukkan ekspresi jijik. Dalam pandangannya, pemuda di depannya jelas-jelas sedang membual. Mutiara hitam juga mendengus. 10 kemenangan berturut-turut. Anda, bermimpilah. Tidak ada yang percaya bahwa Lin Xuan bisa meraih 10 kemenangan berturut-turut. Harus diketahui bahwa sangat sedikit orang yang bisa meraih 10 kemenangan berturut-turut. Karena 10 pertarungan akan menghabiskan stamina seorang kultifator. Selain itu, seiring berjalannya kompetisi, bandar taruhan dapat dengan jelas mengetahui pola dan kebiasaan penggarap. Mereka pasti akan memilih kultifator yang berbeda untuk ditahan. Oleh karena itu, kecuali seseorang adalah seorang kultifator super kuat, akan sangat sulit bagi orang normal untuk mencapai 10 kemenangan berturut-turut. Namun, Nan Gong Se masih berencana melakukan apa yang dikatakan Lin Xuan. Dia memegang cincin penyimpanan di tangannya dan mengulurkan persepsi jiwanya. Dia langsung kaget. Ada 10 kotak batu roh kelas menengah di dalamnya, yang mungkin berjumlah sekitar 300 ribu. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Terlebih lagi, dia bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh sekaligus dengan tampilan biasa-biasa saja. Jelas bahwa Lin Xuan sama sekali tidak peduli dengan batu roh ini. Dari mana datangnya orang ini? Nan Gong Se sangat penasaran. Dia yakin Lin Xuan pasti berasal dari kekuatan besar, tapi dia masih belum jelas kekuatan mana itu. Mutiara kecil, saya menyarankan Anda untuk bertaruh pada Lin Xuan. Mengapa? Hanya dia yang bisa menang 10 kali berturut-turut. Mutiara hitam mendengus dingin. Terserah kamu percaya atau tidak. Bagaimanapun, aku sudah memperingatkanmu. Anda harus tahu bahwa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Apa menurutmu dia akan memberikan kompensasi gratis kepada klan Wang dengan batu roh? Berapa banyak batu roh yang dia rencanakan untuk dipertaruhkan? Mutiara hitam bertanya. Coba lihat sendiri. Nan Gong Sheng melemparkan cincin penyimpanan itu. Mutiara hitam mengambilnya dan segera merasakannya. Lalu, mulut kecilnya terbuka karena terkejut. Berapa banyak hal buruk yang telah dilakukan bajingan tercela ini? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak batu roh? Mata Mutiara hitam dipenuhi bintang. Baiklah, kompetisi akan segera dimulai. Ayo cepat pasang taruhan kita. Setelah itu, keduanya segera memasang taruhannya dan bergegas kembali menonton pertandingan. Mereka semua bertaruh pada Lin Xuan. Di antara mereka, Lin Xuan bertaruh 300 ribu batu spiritual menengah, Nan Gong Sheng 30 ribu, dan Mutiara hitam 50 ribu. Ketika mereka kembali ke tempat duduk mereka, Mutiara hitam memandang ke arah Nan Gong Sheng dan berkata dengan kejam sambil mengemeretakan gigi taring kecilnya. Huff! Aku mempertaruhkan seluruh uang jajanku pada kalian berdua. Jika kalian berdua berani menipuku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mulut Nan Gong Sheng bergerak-gerak. Sejujurnya, dia tidak percaya pada Lin Xuan. Tentu saja, dia tidak berani yakin 100%. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Berhenti bicara, kompetisi akan segera dimulai. Mutiara hitam mendengus pelan dan melihat ke arena. Semuanya, harap diam. Mari kita undang kontestan Wil Calenge, Lin Xuan, ke arena. Orang tua berjubah merah berkata dengan keras. Lin Xuan, saya belum pernah mendengar tentang dia. Dia seharusnya menjadi pendatang baru. Aku ingin tahu orang seperti apa dia. Sebaiknya dia ahli. Mari kita mulai dengan cepat. Saya tidak sabar menunggu. Semua orang bersemangat dan menantikannya. Pada saat berikutnya, sosok muncul di panggung bela diri. Itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia memiliki senyuman di wajahnya dan ekspresi tenang. Ini penantangnya. Semua orang bersemangat dan memandangi pemuda itu. Namun, di saat berikutnya, mereka semua terkejut. Bahkan banyak orang yang berseru. Apa yang terjadi? Sebenarnya dia adalah seorang seniman bela diri di tahap tengah dari alam pendeteksi roh. Astaga, ini terlalu kekanak-kanakan. Seorang seniman bela diri di tahap tengah alam pendeteksi roh ingin berpartisipasi dalam tantangan roda. Saya khawatir dia akan kalah di babak pertama. Banyak orang yang mencibir. Mereka tidak mengira pemuda di atas panggung akan menang. Huff, jadi itu dia. Nak, coba aku lihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Saat ini, ada seorang pemuda sombong duduk di kursi VIP. Dia adalah murid dari Blackwood Stronghold, Blackwood Mountain, yang datang untuk mengundang Lin Suan. Pada saat ini, dia melihat ke panggung bela diri dan mencibir. Alasan mengapa keluarganya menyukai Lin Suan adalah karena potensinya. Jika keluarganya mengasuhnya, dia pasti bisa menjadi petarung yang luar biasa dalam beberapa tahun. Tapi saat ini, seorang seniman bela diri di tahap tengah dari alam pendeteksi roh terlalu lemah. Huff, anak yang sombong. Kamu berani menantangnya dalam tantangan roda. Kamu mendekati kematian. Meski arena pertarungan keluarga Wang hanyalah arena pertarungan menengah, tidak sembarang orang bisa berperilaku kejam di sini. Gunung kayu hitam mencibir. Dia siap menikmati adegan kekalahan Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan berdiri di atas panggung dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan reaksi semua orang. Menghadapi tatapan ragu semua orang, dia tidak melakukan sesuatu yang ekstrim. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata dengan suara yang jelas. Tujuan saya hari ini adalah 10 kemenangan berturut-turut. Saya harap semua orang bisa memberi saya nasihat. Apa, 10 kemenangan berturut-turut? Dia. Apakah anak ini gila? Mungkinkah ada orang idiot yang ingin datang ke sini untuk bermain ke galeri? Saya tidak tahu. Saya pikir biaya pendaftaran 3.000 batu roh kelas menengahnya akan sia-sia. Bahkan hakim berjubah merah mencibir dan memutar matanya. Gunung Kayu Hitam tertawa. Menurutnya, anak ini mungkin tidak memenangkan satu pertandingan pun, namun ia berani mengatakan ingin memenangkan 10 pertandingan. Tampaknya anak ini tidak hanya tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, tapi dia juga sangat bodoh. Untungnya, dia tidak menerimanya saat itu. Jika tidak, ia akan menjadi bencana bagi keluarga. Blackwood Mountain bersuka cita di dalam hatinya. Bukan hanya dia, tapi seluruh arena pertempuran akan meledak. Suara ejekan dan penghinaan terdengar di mana-mana. Pada saat ini, suara tetua berjubah merah terdengar lagi. Saya yakin semua orang sudah mengetahui aturan tantangan roda. Siapapun yang mengalahkan penantang akan memenangkan setengah dari hadiahnya. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Saya harap semua orang tidak melewatkannya. Mengalahkan penantang dan memenangkan setengah dari hadiah adalah metode yang digunakan bangkir untuk memprovokasi seniman bela diri lainnya. Segera, seorang seniman bela diri melompat ke atas panggung. Nak, biarkan aku melihat kemampuan seperti apa yang berani kamu banggakan tanpa malu-malu. 578 Ini adalah seniman bela diri spirit detecting realm tahap akhir. Dia memegang dua bilah di tangannya dan tersenyum dingin. Mulailah, kata sesepu berjubah merah. Seniman bela diri muda itu tertawa dan mengayunkan pedang di tangannya, membentuk aura pedang terang yang menyapu membentuk lingkaran. Serangan ini cukup dahsyat hingga membelah gunung dan sungai. Itu sangat cepat dan ganas hingga ekstrim. Namun, aura pedangnya baru setengah jalan ketika tiba-tiba hancur. Kemudian, tubuh seniman bela diri bermata dua itu bergetar dan dia tiba-tiba terlempar. Apa? Ini tidak mungkin. Seniman bela diri bermata dua itu mendarat di tanah, tubuhnya terus bergerak-gerak. Busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di tubuhnya, melepaskan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan yang menyebabkan tubuhnya bergetar dengan cepat. Semua orang di bawah tercengang, seolah-olah mereka adalah patung batu. Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Setelah sekian lama, semua orang kembali sadar. Mereka melihat ke depan dan menarik napas dingin. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak melihat gerakan Lin Suan. Siapa anak ini? Dia sangat kuat. Dia benar-benar mengirim seniman bela diri rilem pendeteksi roh tahap akhir terbang dengan satu gerakan. Ini adalah tantangan di atas levelnya. Semua orang terkejut. Tampaknya pemuda ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bahkan hakim berjubah merah pun terkejut. Dia memandang Lin Suan beberapa kali lagi dan berkata, penantang telah menang. Tantangan berlanjut. Begitu suara ini terdengar, banyak orang berteriak. Karena di babak pertama, mereka semua bertaruh pada kekalahan Lin Suan, tetapi mereka tidak mengharapkan hasil ini. Sialan, batu rohku. Tidak, kali ini aku harus melihat dengan jelas sebelum memasang taruhan. Banyak orang menyesal dan berhati-hati. Di kursi VIP, Blackwood Mountain memandang Lin Suan di atas panggung dengan ekspresi yang sangat jelek. Tantangannya terus berlanjut. Hakim berjubah merah berkata dengan suara yang dalam. Kerumunan di bawah menjadi gempar. Segera, seniman bela diri lain naik ke atas panggung. Nak, aku akan melawanmu. Itu adalah seorang pria muda. Meskipun dia tidak bisa dianggap tampan, dia memiliki sedikit arogansi dingin. Orang ini juga seorang seniman bela diri alam pendeteksi roh tahap akhir, namun auranya bahkan lebih kuat daripada seniman bela diri sebelumnya. Blokade sungai rantai besi. Pemuda itu melambaikan tangannya dan tombak roh mengembun di tangannya. Ini membawa kekerasan yang tak ada habisnya saat terjadi. Cahaya tombak itu seperti sungai besar, mengalir tanpa henti, langsung merobek kehampaan. Sosok Lin Suan bergoyang seperti rumput bebek, melewati aura tombak yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya terus-menerus. Di atas angin palem, busur listrik emas menari-nari, membentuk telapak petir yang besar. Tingginya sepuluh kaki dan menyebar ke segala arah. Petir itu meledak, langsung lepas kendali. Petir menari dengan liar. Telapak petir emas ini terlalu keras. Itu menghancurkan semua lampu tombak di langit dengan satu telapak tangan. Kemudian, ia meledak ke arah pihak lain dengan cara yang lebih kejam. Pemuda itu menghindar dengan kecepatan ekstrim, mundur secara eksplosif. Telapak petir besar itu mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Petir menyambarnya, dan ular emas menari dengan liar. Pada akhirnya, pemuda itu tersambar petir emas dan terlempar, mendarat di arena. Dia telah mengalahkan lawannya dengan satu gerakan lagi. Semua orang berteriak ketakutan, tidak percaya ini. Para seniman bela diri yang naik kali ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, namun mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib dikalahkan dalam satu gerakan. Di sisi lain, serangan telapak tangan Lin Suan tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Siapa lelaki ini? Kekuatan yang sangat menakutkan. Astaga, bisakah dia menjadi seniman bela diri jenius dari luar dunia? Itu mungkin saja. Lain kali, kita harus bertaruh dia akan menang. Meskipun Lin Suan tidak menunjukkan kekerasan yang luar biasa, dia telah mengalahkan lawannya dengan satu gerakan. Ini masih mengejutkan semua orang. Wasit berjubah merah menarik nafas dalam-dalam dan dengan lantang berkata, penantang menang. Tantangan berlanjut. Tahap tengah dari alam pendeteksi roh. Untuk dapat mengalahkan seniman bela diri alam pendeteksi roh tahap akhir dalam satu gerakan, kekuatannya harus sangat dekat dengan puncak alam pendeteksi roh. Menarik, biarkan aku mencobanya. Seorang pria muda berpakaian putih keluar. Mata pemuda ini tajam, dan dia secepat kilat. Dia meninggalkan bayangan setelah dia dengan cepat tiba di arena. Itu Lu Yun. Dia benar-benar bergerak. Lu Yun baru berada di tahap akhir dari alam pendeteksi roh, tetapi kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri puncak alam pendeteksi roh. Dia memang lawan yang menakutkan. Iya, terutama pedang delapan iblis darah miliknya. Ketika dia menggunakannya, dia benar-benar mengabaikan nyawanya. Bahkan seniman bela diri tingkat pendeteksi roh puncak pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Sepertinya pemuda bernama Lin Suan ini akan kurang beruntung. Itu mungkin. Dengan gerakan Lu Yun, dia seharusnya bisa menembak pemuda itu. Ai, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sombong. Dia benar-benar mengalahkan lawannya dengan satu gerakan di dua pertandingan pertama. Aku khawatir banyak orang tidak akan mampu menanggungnya. Ai ya, cepat pasang taruhanmu. Kemungkinannya sangat tinggi kali ini. Semua orang berdiskusi. Dengan tindakan Lu Yun, mereka tidak memiliki harapan yang tinggi pada Lin Suan. Nak, kamu sangat sombong. Lu Yun mencibir. Aku akan memberitahumu bahwa ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak liar. Lalu dia mengeluarkan pedangnya yang berwarna darah dan dengan cepat menebasnya. Lu Yun ini sangat tegas dan tidak berniat teroboh. Energi pedang berwarna darah melonjak dan menyapu ke segala arah. Itu seperti air terjun berwarna darah yang menari-nari di udara. Blue Demon 8 Blades. Dalam sekejap, delapan sinar cahaya besar keluar dan kabut darah memenuhi udara. Seluruh ruangan diwarnai merah darah. Energi bilahnya seperti air terjun yang bersilangan di udara. Delapan energi bilah besar merobek kekosongan dan mengembun bersama untuk membentuk tirai cahaya darah yang menyelimuti Lin Suan. Itu adalah pedang delapan setan darah. Lu Yun menggunakan teknik pamungkasnya segera setelah dia muncul. Aku khawatir bocah itu sudah tamat. Iya, menurutku Lu Yun juga ingin mengalahkan lawannya dengan satu gerakan dan mempermalukannya. Kerumunan di bawah berseru. Blue Demon 8 Blades terlalu menakjubkan. Delapan lampu berdarah itu seperti naga berwarna darah yang merobek langit. Lin Suan berdiri di tempat dan tidak punya niat untuk menghindar. Dia mengangkat tangan kanannya dan kilat emas di lengannya melompat dan dengan cepat terjalin membentuk gergaji listrik emas sepanjang sepuluh kaki. Kemudian, itu jatuh. Lin Suan sudah memahami konsep guntur. Terlebih lagi, selama periode waktu ini, konsep petirnya menjadi lebih mendalam. Oleh karena itu, tindakan ini bisa dikatakan sangat kejam dan sengit. Itu sepenuhnya menunjukkan kekuatan guntur dan kilat. Gergaji listrik emas jatuh dan semua yang ada di depannya terpotong dengan kejam. Energi delapan bila itu hancur dengan ledakan keras. Wajah Lu Yun menjadi pucat. Dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua tulang di tubuhnya berderit seolah-olah akan patah kapan saja. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar seperti disambar petir. Tubuhnya mengeluarkan bau terbakar saat dia terbang keluar. Lu Yun dikalahkan dalam satu gerakan. Kerumunan menjadi gempar. Banyak orang mengucek mata. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Ini tidak mungkin. Lu Yun sebenarnya dikalahkan dan dikirim terbang dalam satu gerakan. Kita harus tahu bahwa Lu Yun sebanding dengan seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh. Pada saat ini, dia dikalahkan oleh Lin Suan dalam satu gerakan. Bukankah ini berarti kekuatan Lin Suan sebanding dengan seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh? Jika ini benar, maka itu terlalu menakutkan. Lin Suan hanya berada di tahap tengah dari alam pendeteksi roh, tetapi kekuatannya sebanding dengan seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh. Ini melintasi dua bidang kecil. Bahkan Siahe, yang sangat kuat, hanya mampu melampauinya dengan satu tingkat kultivasi. 579 Jenius, benar-benar jenius. Sial, aku yakin bocah ini jenius dalam seni bela diri. Aku hanya tidak tahu dari kekuatan mana dia berasal. Sial, aku salah lagi. Bocah ini terlalu aneh. Di bawah, mutiara hitam dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bertaruh 50 ribu batu roh kelas menengah pada Lin Suan. Sekarang Lin Suan telah memenangkan tiga putaran berturut-turut. Batu rohnya meningkat tiga kali lipat menjadi 150 ribu. Kecepatan seperti ini bisa dianggap sangat kaya. Bahkan jantung mutiara hitam pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Nan Gongse menegakkan tubuhnya dan menatap Lin Suan. Matanya bersinar terang. Dia tahu ini hanyalah permulaan. Kekuatan Lin Suan seharusnya jauh lebih besar dari ini. Tentu saja, tidak semua orang mendukung Lin Suan. Saat ini, Siahe sedang duduk di sana dengan ekspresi muram. Mendengar semua orang membandingkannya dengan Lin Suan, ekspresi Siahe menjadi semakin ganas. Dia datang ke sini untuk menjadi terkenal. Sebelumnya, dia telah mengalahkan seorang kultifator alam pendeteksi roh puncak dengan budidaya alam pendeteksi roh tahap akhir dan telah memenangkan kekaguman dan rasa hormat semua orang. Dia sangat menikmati perasaan ini, tapi perasaan ini tidak bertahan lama. Sekarang seorang pemuda dengan tingkat kultifasi lebih rendah darinya telah mengalahkan seorang kultifator di puncak alam pendeteksi roh. Ketenarannya telah melampaui ketenarannya, dan dia tidak bisa menerimanya. Huff, bocah yang merasa benar sendiri. Dia hanya mengalahkan seorang kultifator alam pendeteksi roh puncak. Dia bukan seorang kultifator alam pendeteksi roh puncak sejati. Perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Kamu berani membandingkanku dengan bocah ini. Dasar idiot. Ekspresi Siahe dipenuhi dengan rasa jijik. Di matanya, kekuatan Lin Suan hanya biasa-biasa saja dan tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Namun, tak lama kemudian, dia tertegun. Wajah tampannya menjadi ganas dan matanya dipenuhi niat membunuh. Ini karena Lin Suan baru saja mengalahkan seniman bela diri lain di puncak alam pendeteksi roh. Ekspresi Siahe tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Lin Suan hanya mengalahkan kultifator rilem pendeteksi roh puncak dan tidak dapat bersaing dengan kultifator rilem pendeteksi roh puncak sejati. Kemudian dia telah mengalahkan seorang kultifator rilem pendeteksi roh puncak sejati. Ini tamparan di wajahnya. Tidak hanya Siahe, tapi semua orang juga tercengang. Kekuatan Lin Suan sekali lagi melebihi harapan semua orang. Anggota keluarga Wang juga tercengang. Pihak lain dengan mudah memperoleh empat kemenangan berturut-turut. Dia terlalu kuat. Sebelumnya, mereka tidak mengira Lin Suan bisa menang. Bagaimanapun juga, seorang kultifator alam pendeteksi roh tingkat menengah terlalu biasa. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah seorang jenius seni bela diri yang bisa menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, itu adalah kesenjangan dua tingkat. Berikan perintahnya. Jika bocah ini memperoleh lima kemenangan berturut-turut, maka mulailah menembaknya. Perintah tetua berjubah hitam di lantai dua. Segera, para penggarap di sekitarnya setuju dengan hormat dan mulai mengatur hal-hal berikut. Penantang menang, dan kompetisi berlanjut. Suara tetua berjubah merah itu agak dingin. Dia sudah menerima perintah dari atas. Selama pemuda di depannya memenangkan ronde berikutnya, mereka akan memulai operasinya. Mata siahe bersinar saat dia melihat Lin Suan. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk tidak bertindak untuk saat ini. Dia tahu aturan koloseum, jadi klan Wang seharusnya lebih cemas darinya. Dia sedang menunggu kesempatan agar dia bisa bergerak secara sah. Pada saat itu, dia akan memberitahu semua orang siapa jenius seni bela diri yang sebenarnya. Hasil empat kemenangan berturut-turut mengejutkan sebagian besar petani. Namun, ada banyak ahli di koloseum, jadi tidak semua orang takut pada Lin Suan. Segera, orang lain keluar dan bersiap memberikan tantangan. Penampilan pemuda ini biasa saja, dan dia sedikit gemuk. Namun, auranya lebih kental dan tajam. Aura kuat milik seseorang di puncak alam pendeteksi roh memenuhi sekeliling. Saat pemuda ini naik ke atas panggung, dia melayang di udara. Jubahnya berkibar saat energi roh di sekelilingnya berputar dan dengan cepat terjalin untuk membentuk makhluk roh yang kuat. Makhluk roh ini mengaum dengan ganas dengan momentum yang mengejutkan. Seolah-olah itu nyata. Su Chow, seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh. Dia berspesialisasi dalam menggunakan energi roh untuk membentuk makhluk roh dan menggabungkannya ke dalam formasi untuk menyerang. Dapat dikatakan bahwa kekuatan serangannya sangat kuat dan aneh. Jika energi rohnya dapat membentuk makhluk roh dan menggabungkannya dengan sebuah formasi, maka kekuatannya akan beberapa kali lebih besar dari miliknya. Su Chow ini jelas merupakan lawan yang menakutkan. Orang-orang di bawah berdiskusi dan mulai memasang taruhan mereka. Kebanyakan dari mereka telah melihat kekuatan Su Chow dan tentu saja mengetahui betapa kuatnya dia. Oleh karena itu, mereka semua yakin Su Chow akan memenangkan pertandingan ini. Kekosongan itu bergetar saat semua jenis makhluk roh yang kuat memenuhinya. Mereka dengan cepat bergerak dan berdiri di posisi berbeda, membentuk formasi aneh. Dalam sekejap, ruang di sekitar Lin Suan tiba-tiba membeku dan menjadi lebih berat. Aura berbahaya menyebar. Pada saat ini, Su Chow menunjukkan senyuman dingin di kejauhan. Kemudian, dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan dengan cepat menggerakkannya. Makhluk roh mulai bergerak sesuai dengan kendalinya, dan seluruh formasi dengan cepat diaktifkan. Huff! Idiot sekali! Dia sebenarnya tidak melakukan apapun dan membiarkanku dengan mudah membentuk formasi. Su Chow mencibir. Di masa lalu, dia paling khawatir tentang waktu sebelum dia membentuk formasi karena lawannya akan melakukan segala kemungkinan untuk menghentikannya membentuk formasi. Namun, pemuda di depannya tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri diam dan mengamati bentuk formasi. Su Chow sangat gembira. Selama dia membentuk formasi, dia akan mampu membentuk kekuatan yang beberapa kali lebih besar dari miliknya. Dengan bantuan formasi mahluk roh, dia telah mengalahkan banyak lawan yang kuat. Kali ini, ia yakin formasinya bisa berfungsi kembali. Pemuda di depannya tidak akan mampu menahan salah satu serangannya. Nak, keberuntunganmu berakhir di sini. Kamu akan kalah. Su Chow mencibir. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan formasi dengan seluruh kekuatannya. Semoga beruntung. Lin Suan mencibir dan menunjukkan ekspresi menghina. Hingga saat ini, lawannya masih mengira bahwa ia berhasil mencapai posisinya saat ini karena keberuntungan. Lelucon yang luar biasa. Melihat makhluk roh kuat menerkamnya, Lin Suan tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar. Saat berikutnya, suara gemuruh rendah datang dari tubuhnya. Raungan itu terdengar sunyi dan membosankan. Kedengarannya seperti datang dari hutan belantara yang jauh. Itu dipenuhi dengan tekanan yang tak ada habisnya. Itu bergema ke segala arah. Dalam sekejap, makhluk roh yang kuat di sekitar Lin Suan berhenti di jalurnya. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Kemudian, tubuh mereka gemetar dengan cepat dan meledak. Mereka berubah menjadi potongan roh ki dan menghilang di udara. Apa? Itu tidak mungkin. Di kejauhan, Su Chow terkejut. Wajahnya penuh ketakutan. Makhluk roh yang dia bentuk dengan roh ki-nya sangat kuat. Mereka bahkan lebih kuat dari binatang iblis sungguhan. Namun, pihak lain hanya mengeluarkan suara gemuruh dan semua makhluk roh yang dia bentuk terbunuh. Teknik macam apa itu? Itu terlalu menantang surga. Para seniman bela diri di bawah bahkan lebih terkejut lagi. Adegan itu terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa makhluk roh yang kuat itu sangat kuat dan dapat menghancurkan suatu area. Namun, mereka bahkan tidak bisa menahan suara gemuruh. Tidak ada yang akan mempercayainya. Raungan apa itu? Mengapa saya merasa jantung saya berdebar kencang? 580. Pemuda ini terlalu misterius. Dia mungkin belum menggunakan kekuatan penuhnya. Lin Suan mengungkapkan senyuman misterius. Jika pihak lain menyerang, dia mungkin harus menghindar atau bertahan. Namun, pihak lain menggunakan energi spiritual untuk memadatkan makhluk spiritual yang tidak berguna melawannya. Meskipun makhluk spiritual itu terbentuk dari energi spiritual, mereka masih dibatasi oleh spesiesnya. Jiwa pedang naga di tubuhnya adalah pemimpin dari semua makhluk spiritual. Tekanannya saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Dia tidak perlu bergerak. Oleh karena itu, barusan, dia hanya melepaskan sedikit aura jiwa pedang naga dan semua makhluk spiritual di sekitarnya dihancurkan. Apakah Anda ingin melanjutkan? Lin Suan memandang Su Chow dan mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Tubuh Su Chow gemetar dan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana dia akan bertarung? Serangan terkuatnya dihancurkan oleh raungan pihak lain. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Memikirkan serangan mengerikan pihak lain, Su Chow merasa getir. Dia tidak punya peluang untuk menang. Memikirkan hal ini, Su Chow tersenyum. Saudaraku, ini salah paham. Itu semua salah paham. Kamu sangat kuat. Saya mengaku kalah. Menghadapi lawan yang begitu kuat, dia tidak perlu memukul batu dengan telur. Dia mungkin juga menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Terlebih lagi, kalah dari seniman bela diri seperti itu bukanlah kehilangan muka. Su Chow mendapat firasat bahwa pemuda di depannya akan menciptakan keajaiban. Biarkan aku menang. Lin Suan tersenyum. Lalu, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari bawah panggung. Sejauh ini, Lin Suan telah memenangkan lima pertandingan berturut-turut. Setiap kemenangan terjadi dengan cepat dan mudah. Orang-orang ini tidak bodoh. Mereka secara alami tahu betapa kuatnya Lin Suan. Sebagai seniman bela diri, mereka memuja kekuatan. Kekuatan Lin Suan telah menaklukkan mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, seluruh arena dipenuhi lautan sorak-sorai. Lin Suan! Lin Suan! Lin Suan! Semua orang berteriak dengan liar dan mengangkat tangan. Suara mereka seperti ombak, masing-masing lebih tinggi dari sebelumnya, menyapu sembilan langit. Lima kemenangan berturut-turut Lin Suan membuat suasana arena mencapai klimaks. Di kursi, mutiara hitam sangat gembira hingga dia menari dengan gembira. Wajah kecilnya penuh kegembiraan. Aku tidak menyangka bajingan ini begitu kuat. Tapi itu lumayan. Aku menghasilkan banyak uang kali ini. Nan Gong Sheng berseru, saudara Lin memang saudara Lin. Dia memang kuat. Situasi saat ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Kekuatan Lin Suan telah melampaui sebagian besar seniman bela diri pendeteksi roh puncak. Itu jelas merupakan kekuatan tempur yang kuat. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah Lin Suan tampaknya baru berusia 18 tahun. Dia masih sangat muda dan memiliki bakat yang menantang surga. Jika dia diasu dengan baik, dia pasti akan menjadi jenius muda terbaik dalam beberapa tahun. Jenius semacam ini adalah target yang ingin diikat oleh kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat ini, keluarga Wang tidak bisa merasa bahagia karena masalah ini terjadi di arena pertempuran mereka. Jika lawan melanjutkan kemenangan beruntunnya, maka orang yang akan menjadi terkenal adalah Lin Suan sendiri, dan orang yang akan menderita adalah Dojo keluarga Wang. Mereka tidak hanya harus menawarkan sumber daya dalam jumlah besar sebagai hadiah, tetapi mereka juga akan menjadi batu loncatan Lin Suan menuju ke tenaran. Saat itu, reputasi Dojo keluarga Wang akan anjlok. Oleh karena itu, keluarga Wang tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Seorang kultifator alam pendeteksi roh tingkat menengah dengan lima kemenangan berturut-turut. Dia memang jenius seni bela diri, tapi itu berakhir di sini. Di lantai dua, ekspresi tetua berjubah hitam itu dingin. Berikan perintahnya. Mulailah menembak. Kita tidak bisa membiarkan dia menang lagi. Segera, seorang wanita menggoda melewati ruang tamu di bawah. Wanita ini cantik dan mengenakan pakaian terbuka. Dia membawa godaan yang tak ada habisnya saat dia berjalan. Pinggangnya yang seperti ular terus berputar, dan dia segera tiba di depan Siahe. Tuan muda Siah, tuanku mengundang Anda, kata wanita yang menggoda itu. Mendengar ini, Siahe tersenyum. Tampaknya keluarga Wang tidak bisa lagi duduk diam. Dia berdiri dan perlahan berkata, pimpin jalan. Segera, Siahe tiba di ruang VIP. Tuan muda Siah, silakan duduk. Di ruang VIP, seorang pria parubaya dengan pakaian mewah tersenyum. Tidak, langsung saja ke pokok permasalahan, kata Siahe. Mudah, pria parubaya itu tertawa. Di masa depan, Tuan muda Siah harus tahu apa yang kita pikirkan. Saya ingin tahu apakah Tuan muda Siah bersedia bertarung. Oh, keuntungan apa yang saya dapatkan jika saya bertarung? Siah dia bertanya langsung. Tria parubaya itu tersenyum dan perlahan berkata, lawan telah memenangkan lima pertarungan berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Jika Tuan muda Siah bertarung sekarang dan mengalahkannya, bukankah itu akan menunjukkan kekuatan Tuan muda? Lagi pula, keluarga Wang tidak akan menganiaya Tuan muda. Mulai sekarang, kamu adalah seniman bela diri tamu keluarga Wang. Selama kamu mengalahkan bocah itu, semua hadiah yang dia kumpulkan dari lima pertempuran sebelumnya akan menjadi milik Tuan muda. Saya yakin Tuan muda Siah tidak akan menolak hal seperti itu yang akan memberi Anda ketenaran dan kekayaan. Hadiah dari tantangan roda sangat besar, dan hadiah dari lima pertempuran sebelumnya bahkan lebih menggiurkan. Dan sekarang, keluarga Wang telah menawarkan kondisi yang begitu murah hati untuk membuat Siah bertarung. Memang menggoda. Karena keluarga Wang sangat tulus, bagaimana saya bisa menolak? Siah dia tersenyum. Jangan khawatir. Selama aku bertarung, aku pasti akan mengalahkan bocah itu. Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan muda Siah. Pria parubaya itu tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arena tengah, dan matanya menjadi gelap. Tidak mudah memenangkan lima pertarungan berturut-turut di keluarga Wang. Di dunia luar, arena sedang ramai dengan aktivitas. Banyak orang meneriakan nama Lin Suan dan tidak bubar untuk waktu yang lama. Wajah Hakim berjubah merah itu muram. Dia berdiri di samping dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba, alisnya bergerak-gerak saat menerima transmisi suara. Lalu, dia menyeringai. Baiklah, semuanya, biarkan tantangannya terus berlanjut. Kata Hakim berjubah merah dengan keras. Baru pada saat itulah kerumunan itu menjadi tenang. Tapi kemudian, mereka semua penasaran. Siapa yang akan bertarung kali ini? Orang harus tahu bahwa Lin Suan mampu mengalahkan seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh dalam satu gerakan. Ini berarti kekuatannya sangat kuat bahkan di antara seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa dia sangat dekat dengan seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh. Dalam keadaan seperti itu, untuk mengalahkan Lin Suan, seseorang harus menjadi seniman bela diri yang kuat di puncak alam pendeteksi roh atau artis bela diri terhebat di puncak alam pendeteksi roh. Namun, seniman bela diri terhebat terlalu kuat, dan mereka adalah eksistensi yang mendominasi arena keluarga uang. Mereka tidak akan mudah bergerak. Oleh karena itu, orang yang akan bertarung mungkin adalah seniman bela diri yang kuat di puncak alam pendeteksi roh. Namun, saat penantangnya keluar, penonton tercengang. Orang yang akan dia tantang adalah Siahe. Semua orang tercengang, lalu berseru. Mereka tidak akan melupakan adegan Siahe mengalahkan seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh dalam satu gerakan. Terlebih lagi, mereka masih belum mengetahui serangan aneh apa itu. Ini terlalu mengejutkan. Aku tidak menyangka Siahe akan bertarung kali ini. Keduanya adalah seniman bela diri jenius. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saya pikir Siahe akan menang. Bagaimanapun, serangan anehnya terlalu menakutkan. Itu mengabaikan pertahanan sama sekali. Terima kasih telah menonton!